Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbal. Kali ini kita akan membahas tentang pipa organa. Oke, jadi yang belum tahu pipa organa itu adalah suatu benda yang bisa menghasilkan suara. Nah, bentuknya itu menyerupai ada yang kayak angklung, tapi bukan angklung ya. Terus ada yang kayak seruling, yang kayak gini-gitu, terus harmonika, kayak gini-gitu, itu masuk ke dalam pipa organa. Nah, pipa organa sendiri, pipa organa itu ada yang terbuka dan tertutup. Kali ini kita mau bahas dulu pipa organa terbuka. Pada pipa organa terbuka, itu ada yang namanya nada dasar, atau disebut juga sebagai harmonik pertama. Nah, pada nada dasar, pipa organa terbuka itu gambarnya kayak gini. Nah, ini seperti ini. Jadi, pada pipa organa atau nada dasar, pada nada dasar gitu ya, ini kan terdiri dari perut. Ini ada perut, terus yang ini itu ada simpul. Jadi, kalau pada nada dasar itu terbentuk, dua barut, satu simpul. Dan, dia akan membentuk gelombang sepanjang setengah. Jadi, kita bisa tulis, membentuk pola setengah gelombang atau setengah lambda. Jadi, pipa organa terbuka sepanjang L, itu bisa kita tuliskan L sama dengan setengah lambda. Jadi, dia itu membentuk setengah gelombang. Kemudian, untuk mengetahui frekuensi nada dasar. Taruh sini ya. Frekuensi nada dasar atau harmonik pertama, itu bisa kita tuliskan F1 sama dengan V per lambda. Lalu, kita bisa substitusi. Jadi, dari sini, itu kan 2L sama dengan lambda gitu ya. Maka, lambdanya bisa kita ganti menjadi F1 sama dengan V per 2L. Nah, jadi kita bisa menggunakan ini ataupun menggunakan ini. Selanjutnya, pada nada atas pertama atau harmonik kedua, dia itu akan membentuk satu gelombang. Kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi, membentuk satu lambda atau satu gelombang. Jadi, L-nya sama dengan lambda. Di mana ini itu terdiri dari berapa berarti? Ada dua simpul, perutnya satu, dua, tiga. Ada tiga parut. Kemudian, untuk menghitung frekuensi nada atas pertama, itu bisa kita tuliskan F1 sama dengan V per lambda. Lambda-nya kan yaudah lambda gitu ya. Berarti, lambda-nya kan sama dengan L juga atau V per L. Itu boleh. Jadi, ini adalah rumus yang akan kita gunakan. Selanjutnya, untuk nada atas kedua atau harmonik ketiga, kalau kita gambarkan itu seperti ini, di mana dia itu akan membentuk satu setengah gelombang. Jadi, seperti ini. Oke, kemudian. Eh, sebentar. Nah, seperti ini. Jadi, atau, sebentar. Kita perpanjang lagi dulu. Oke, kita perpanjang lagi dulu. Oke, jadi kalau bentuk kayak gini itu kan ibaratnya nih kalau satu gelombang itu kan satu puncak sama satu bukit. Satu gelombang itu ada satu puncak sama satu bukit. Jadi, itu ngitung-hitungnya dari sini ke sini. Satu. Sebentar. Ini berarti, nah. Kita pisahkan seperti ini biar kalian tidak bingung. Ini, itu adalah satu gelombang. Nah, ini sama pojok itu adalah seperempat gelombang. Maka kalau di total itu adalah tiga per dua atau satu setengah gelombang. Ya, jadi kurang lebih itu seperti ini. Berarti, kita tulis ulang ya. Jadi, kita tuh tahu kalau misalkan L-nya itu adalah tiga per dua lambda. Kalau misalkan yang ditanyakan lambdanya, berarti dua per tiga dari L. Kemudian, untuk frekuensinya itu adalah V per lambda. Kita bisa ganti lambdanya menjadi dua per tiga L. Atau tiga V per dua L. Selanjutnya, tadi kan kita udah belajar tentang pipa organa terbuka ya. Nah, kita berarti kan tahu nih, kalau misalkan F1, F2, sama F3-nya itu punya rumus V per dua L. Atau pakai L besar aja. V per L sama tiga V per dua L. Dari situ, maka kita bisa tahu kalau nanti kalian mencari frekuensi harmonik. Kemudian, ke N pada pipa organa terbuka. Itu kalian bisa menggunakan rumus ini. Di mana Fn sama dengan, tadi kalau F1 itu di depannya itu ada satu. Kemudian, gini, N kali V per dua L. Lebih enak dicontohkan langsung di sini. Jadi, misalkan tadi F1, berarti kan satu dikali V per dua L. Maka jadinya V per dua L. Sesuai ya sama yang ini ya. Lalu, kalau misalkan F2, berarti dua V per dua L. Coret. Berarti sisanya V per L. Sama seperti ini. Jadi, kita bisa menggunakan rumus ini. Sampai situ oke ya. Kemudian, jadi itu kalau mau cari frekuensi harmonik misalkan kelima. Tadi kan tidak ada, tidak kita bahas. Nah, kalian bisa menggunakan rumus ini. Terus, ada satu lagi. Perbandingan frekuensi harmonik ke N. Dari F1, banding F2, banding F3, banding F4, dan seterusnya. Itu memiliki perbandingan 1, banding 2, banding 3, banding 4. Jadi, urut. Biasanya, perbandingan itu digunakan ketika, misal, diketahui F1-nya adalah 30 Hz. Lalu, yang ditanyakan adalah F3. Caranya gimana? Caranya adalah F3 sama dengan perbandingan dari F3, yaitu 3, dibandingkan dengan perbandingan pada F1 yang diketahui, yaitu 1. Lalu, kita kali dengan F1, menjadi 3 kali 30, sama dengan 90 Hz. Jadi, gunanya perbandingan itu untuk ini. Selanjutnya, kita mau membahas tentang tipe organa tertutup. Yang pertama, ada nada dasar atau harmonik pertama. Kalau kita gambarkan, dia itu akan membentuk, karena dia tertutup ya, dia akan membentuk seperti ini. Lalu, bentukkan gelombang, itu adalah seperti ini. Nah, ini anggap terutnya, dan ini adalah simpulnya. Oke, jadi kalau pada nada dasar atau harmonik pertama, dia akan membentuk L sama dengan 1 per 4 lambda. Jadi, ini tuh, itu adalah 1 per 4 dari lambda. Kalau kita mau cari lambdanya, berarti 4L. Nah, untuk frekuensinya, F1, rumusnya adalah V per lambda, sama dengan V per 4L. Bisa jadi seperti ini. Selanjutnya, untuk mencari nada das pertama atau harmonik kedua, Kalau kita gambarkan, itu akan menjadi seperti ini. Sebentar. Bentuknya itu harusnya seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi, ada berapa simpul ini? Ada 2 simpul, sama 2 perut ya. Eh, sorry. Ini belum membentuk perut satunya. Jadi, yang sudah ada perutnya adalah yang paling kanan. Jadi, kalau ada bentuk kayak gini, itu artinya dia membentuk. Nah, perlu diingat, 1 gini, itu adalah 1 per 4. Ini kan berarti 1, 2, 3. Ada 3 ruas ya. Berarti 3 per 4 lambda. Atau, kita tulis aja, L, itu adalah 3 per 4 lambda. Nah, kalau yang ditanyakan ada atas pertama atau harmonik kedua. Nah, kalau kita cari lambda, berarti 4 per 3 dari L. Kemudian, itu bentuk yang pertama. Kemudian, untuk mencari frekuensi kedua atau nada atas pertama, itu kan V per lambda. V per 4 per 3L. Atau 3V per 4L. Kita juga bisa pakai ini. Nah, ini adalah rumus yang akan digunakan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang nada atas kedua atau harmonik ketiga. Kita gambarkan dulu. Maka, menjadi... Oke, menjadi seperti ini. Dan kalau kita uraikan, berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka, L sama dengan 5 per 4 lambda. Atau lambda sama dengan 4 per 5 dari L. Ini rumus pertama yang akan digunakan. Lalu, untuk mencari frekuensi atau F3, itu adalah V per lambda. Berarti V per lambdanya adalah 4 per 5L. Sama saja, 5V per 4L. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, dari situ kita berarti kan tadi punya bentuk. Kalau F1, itu adalah V per 4L. Lalu kalau F2, 3V per 4L. Lalu F3, tadi adalah 5V per 4L. Dan seterusnya. Sehingga, untuk mengetahui frekuensi harmonik, ke N yang tadi tidak kita bahas. Misalkan, tadi kan kita cuma bahas 1 sampai berapa berarti? 2 ya. Nah, sekarang kalau misalkan dibahas sampai ke 5. Nah, kalian bisa cari dengan rumus seperti ini. Organa tertutup. Itu rumusnya adalah Fn sama dengan 2n-1 per 4 kali V per L. Nah, kita bisa pakai rumus ini. Dan kita juga bisa mengetahui perbandingan frekuensi nada harmonik ke N. F1 banding F2 banding F3 sama dengan 1 banding 3 banding 5 banding 7 dan seterusnya. Jadi, perbandingan bilangan atau angka ganjil. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini masih ada selanjutnya ya. Jadi, tergantung pertanyaannya nanti dilanjutkan saja. Oke, jadi kalian harus tahu berapa jumlah lambdanya di masing-masing. Kemudian, kadang itu di sekolah juga beda-beda ada yang nyebutnya nada dasar tapi ada juga yang sudah nyebutnya nada atas pertama. Jadi, coba disesuaikan dulu. Yang jelas di sini kalau nada dasar itu disebut sebagai harmonik pertama nada atas pertama itu disebut sebagai harmonik kedua dan seterusnya. Oke, di sini ada contoh soal. Jadi, pertama diketahui panjang POT. POT adalah pipa organa tertutup. Jadi, kalau POT itu pipa organa tertutup. Tapi, kalau POP itu adalah pipa organa terbuka. Oke, di sini POT-nya memiliki panjang berarti L itu adalah 50 cm. Kita jadikan meter dulu berarti 0,5 meter. kemudian cepat rambat bunyi di udaranya 300 berarti V-nya adalah 300. Kita disuruh mencari frekuensi nada atas K2 berarti V3. Oke, karena ini POT berarti rumusnya apa? 2N-1 per 4 kali V per L. Maka, tinggal kita masukkan aja ya. 2 kali 3 min 1 per 4 kali 300 per 0,5 atau setengah. Kalau sudah, ini 6 dikurangi 1 5 berarti 5 per 4 kali 300 kali 2 per 1. Kita coret ini berarti berapa 75 ya? 75 kemudian 75 kali 2 itu adalah seratus lima puluh seratus lima puluh kita kali lima berarti 750 hertz terus kemudian berarti peripat teras kemudian berarti peripat terasa kemudian